Oke ya, terima kasih atas waktunya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mengajukan tugas akhir dengan tema eskalator. Waktu dan tempat untuk kelompok tiga, saya persilahkan untuk mempresentasikan tugas akhirnya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya sebagai tugas akhir dari kelompok kami yang telah kami sepakati. Di mana sistem ini, ini kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Sofi Arib, dan Aldi Zendri, terus Ardi, Aris Theono, dan Fadli Warnangan. Latar belakang kami untuk berinovasi pada teknologi eskalator sendiri yaitu, zaman sekarang yaitu teknologi pasti selalu berkembang dan memiliki kecanggihan semakin meningkat. Salah satunya di eskalator, terutama kami sendirikan di bidang teknik listrik bandara. Jadi bandara itu pasti memerlukan eskalator untuk kenyamanan bagi para penumpang. Dan dari hal itu pula, kami berpikir eskalator ini pasti rawan terhadap kecelakaan. Jadi eskalator ini memiliki resiko kecelakaan, terutama bagi anak kecil, dan orang-orang lanjut usia, dan sebagainya. Maka daripada itu, inovasi kami yaitu mengatur sistem otomatis kecepatan eskalator. Berupaya, kami berupaya untuk melakukan inovasi ini, yaitu tujuan kami untuk mengurangi tingginya resiko kecelakaan, dan untuk menghemat daya listrik pada eskalator tersebut. Yang dimana, dalam sistem motor, pasti untuk start awal motor itu memiliki daya yang sangat tinggi. Hal itulah yang mendasari kami untuk membuat TA tersebut. Development dan inovasi. Pemasakan sensor sistem otomatis kecepatan eskalator, yaitu untuk mengurangi tingginya resiko kecelakaan bagi para pengguna. Terkhususnya bagi disabilitas maupun lansia, serta menghemat daya listrik. Terutama pada saat ini, sedang masa pandemi COVID-19, yang kita berkaca dari industri penerbangan, banyak mengalami kerugian. Kerugian yang tidak menuntungkan bagi dunia penerbangan itu sendiri. Ini ulasan penjelasan atau algoritma yang pertama yaitu eskalator menyala. Jadi, eskalatornya sudah standby menyala. Tetapi, kita di sini memiliki dua mode. Dua mode. Dimana, satunya slow dan satunya cepat. Nah, jika ada yang menggunakan eskalator. Ada pengguna yang menggunakan eskalator. Dan dia melewati sensor gerak yang berada di bawah. Ini contohnya dari gambar. Kita dari sisi bawah untuk menuju ke atas. Terus, jika sudah melewati eskalator, maka motor akan bergerak lebih cepat. Khususnya dalam aplikasi yaitu 10 second. Untuk estimasi waktu bagi pengguna telah sampai di atas. Setelahnya gitu. Itu untuk pengguna sendiri. Nah, jika tidak ada pengguna, maka jika tidak ada pengguna yang melewati sensor, motor akan bergerak lambat. Nah, berbeda keadaannya jika ada pengguna satu yang melewati sensor, dia akan cepat. Dalam artian, dia cepat 10 second, tapi baru 8 second, dia belum sampai akhir. Tiba ada pengguna lain yang mau naik juga. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka sensor tersebut setelahnya dia akan mereset. Jadi, dia akan hitung kembali dari 1 hingga 10. Di mana 10-nya itu, orang terakhir yang melewati sensor akan sampai ke atas. Ini flowchart dari kelompok kami yaitu start. Setelah itu, eskalator on. Setelah eskalator on, kita memiliki dua keadaan, yaitu ada pengguna dan tidak ada pengguna. Jika ya, maka sensor gerak akan on dan motor bergerak cepat 10 second. Nah, jika tidak, sensor gerak akan off, maka motor bergerak slow. Kesimpulannya yaitu, sistem ini mampu bekerja agar eskalator dapat menghemat energi listrik yang digunakan. Jika jika start motor tanpa menggunakan sistem ini, eskalator akan terus bekerja dan menggunakan energi listrik yang cukup besar dan pemborosan energi. Itulah hasil presentasi kami. Mungkin filmnya nanti akan dijelaskan oleh saudara Aldi. Oke, saya persilahkan selanjutnya untuk mempresentasikan sequence control-nya. Sudah, mas? Sudah, mas. Sudah tampil. Oke. Sudah, mas. Pertama, pas push button-nya menyala. Jadi, sensor juga bergerak secara lambat atau slow dengan mode normalnya slow. Jika ada pergerakan atau sensor gerak, jika ada pengguna yang melewati sensor gerak, maka di sini sensor gerak akan aktif. Mereka akan menghitung dari 10 detik untuk eskalator dari bawah sampai ke atas. Dan jika misalkan ada pengguna lain yang dari yang terakhir melewati sensor, maka akan mereset dari 10, dari misalkan dari 5 detik ada pengguna lewat. Mereka akan mereset dari 10 detik. Jadi, secara membacanya dari pengguna yang paling akhir. Jadi, sama-sama. Jadi, misalkan 2 atau lebih pengguna bisa sampai ke atas eskalator. Dan jika misalkan sudah 10 detik, maka akan eskalator akan mengalami mode normal atau mode slow. Dan eskalator akan berpindah ke mode biasa normal. Jadi, kembali lagi, misalkan ada pengguna lagi melewati sensor tersebut, maka akan bergerak. Dan sensor membaca 10 detik, dan misalkan sudah tidak ada pengguna lagi, maka sensor akan kembali ke mode normal, yaitu mode slow mode. Siap cukup, mas. Cukup ya. Ada lagi yang mau mencapai kan? Siap cukup, mas. Langsung saya berikan koreksi ya, terhadap rangkaian ini. Saya mengingatkan kembali, untuk beban, itu dimasukkan ke relay ya. Kemudian baru ke indikator lampu. Di sini, kalian bebannya langsung ke lampu ya. Saya minta itu nanti revisi pada hand-outnya. Di hand-out itu direvisi bahwa di situ, kalian menyelesaikan ini dulu. Setelah anak kontak, itu kan ada anak kontak R2. Berarti ya, menuju ke bawah ada slow motor, sama normal motor, itu bukan lampu indikator. Lampu indikator diadakan di sampingnya relay. Asumsikan bahwa relay tersebut nanti akan dikonekkan dengan motor. Berarti ini diganti dengan relay saja, mas ya? Jadi ditambahkan. Betul, di sampingnya ada indikatornya. Seperti itu. Karena yang kita butuhkan kan kontak relay yang akan digunakan ke motor. Nah, sekarang inputnya sudah ada. Inputnya ada berupa push button on, push button off. Itu sebagai running systemnya. Kemudian di situ ada sensor sebagai feedbacknya. Jadi ini merupakan closed loop. Pada saat kondisi awal, dia itu pakai slow motor kan? Slow, kemudian kecepatan yang normal, tidak cepat, lambat. Nah, selanjutnya setelah sensor mendeteksi, ada objek yang menghalangi, melintas. Ini kan berupa sensor optik ya, fotosensor. Selanjutnya motor akan switch mode ke normal atau lebih cepat dari kondisi slow tadi. Seperti itu kan? Dan ini memiliki waktu kurang lebih sekitar 10 detik menuju puncak. Betul? Setelah dipuncak, kemudian dia akan berhenti kembali ke slow motor lagi. Jika tidak ada objek yang menghalangi pada sensor yang ada di bawah. Seperti itu. Setelah. Nah, kalau seperti itu, ada baiknya. Kalian juga bisa menyisipkan satu modifikasi lain adalah sensor bagian bawah sama sensor bagian atas. Sensor bagian bawah sebagai enable untuk speed motor kecepatan yang kedua. Kemudian sensor atas untuk mengembalikan kecepatan normal. Jadi, kalian tidak perlu mengukur antara jarak anak tangga dari bawah dengan di atas berapa lama. Tapi karena kalian desainernya, itu sah-sah saja. Tapi ada baiknya, semisal saja. Motor ini ternyata terjadi kendala dalam speed yang kedua. Maka, untuk bisa jalan naik ke atas, itu kan mungkin seharusnya cepat, ini jadi lambat. Dia kurang dari timer tersebut. Atau mungkin terjadi kegagalan mekanik. Terjadi kegagalan mekanik. Artinya, di tengah-tengah dia berhenti, tapi seolah-olah di kontaktornya jalan terus. Seperti itu. Karena ada timernya, dia berhenti lagi. Nah, itu kurang tepat. Jadi, bagaimana caranya kalian memberikan sebuah situasi emergensi juga. Jika terjadi kerusakan mekanik, apa yang terjadi? Kontrol harus bisa mendeteksi bahwa itu sebagai kerusakan. Jadi, ada baiknya normal saja. Kalau misalkan, karena kalian desainnya, ini cuma sekedar masukkan. Karena kalian desain, misalkan, dari anak tangga bawah sampai ke atas, mas. Itu, kita memerlukan waktu 1 menit. Maka, 1 menit kita safety ini. Tapi, kalau misalkan, kalau kita mau, kalau terjadi kerusakan-kerusakan mekanik, segala macam. Sehingga dia berhenti di tengah-tengah. Nah, maka perlu ada satu sensor lagi sebagai speed yang tadinya kencang menjadi kembali normal. Itu saja. Itu masukan saja. Silakan nanti itu menjadi bagian modifikasi kalian. Itu tulis saja sebagai media modifikasi. Modifikasi. Tetapi, untuk rangkaian, saya terima yang ini ditambahkan. Yang direvisi adalah indikator itu ditambahkan delay. Sudah itu saja. Tadi yang menjadi masukan saya itu sebagai modifikasi tambahan. Jadi, sistem kamu tidak sempurna. Masih bisa ditambahkan. Bisa jadi, itu nanti buat teman yang lain menambahkan di situ berdasarkan informasi yang kamu berikan. Tapi, buat saya itu adalah sah-sah saja. Karena, kalau kita mengikuti modifikasi atau inovasi, selalu ada yang terbaru. Ya, seperti itu. Siap, mas. Kira-kira sampai di sini ada yang disampaikan? Siap. Siap. Cukup, mas. Cukup, ya? Nah, oke. Iji, mas. Nanti perbaikannya langsung via pribadi atau bagaimana, mas? Nah, untuk perbaikannya, nanti kan kalian cukup di hand out-nya itu saja perbaikannya ya. Digambar lagi, kemudian sampaikan apa yang harus dimodifikasi tambahan di situ. Gambar rangkaian ini dimasukkan di hand out saja. Screenshot gambar ini, masukkan ke hand out. Ya, di screenshot. Screenshot, masukkan ke hand out. Bahwa ini sudah selesai. Seperti itu. Ya. Cukup dua lembar saja untuk menyelesaikan tugas dari saya ini. Formatnya silahkan dirubah kalau memang perlu ada yang dirubah. Kalau memang ulit ternyata harus tiga lembar, ya silahkan diatur saja. Yang penting tidak usah banyak-banyak. Karena tugas kita juga sudah cukup banyak ya. Cukup, mas. Sampai di sini mungkin kalian ada yang tanyakan kira-kira? Cukup, mas. Cukup, ya? Oke, kalau gitu, terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mas. Terima kasih, mas. Terima kasih, mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.